Bapak Arief Yahya 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 Kita mencoba memperkenalkan, kita mencoba membuat sebuah pilot project atau trial dengan kawannya yang ada di luar dunia. Kita tampilkan misalnya, batik, gambar batik. Kemudian kita minta dia berkomunikasi lewat IT dan mendesain mana yang saya mau. Apakah mau desain ini atau dengan warna seperti apa. Dan juga beliau menggambarkan bentuk desain fashion dan pakaian yang akan dia berikan pada waktu itu. Alhamdulillah itu berhasil. Dan bahkan dengan bantuan teknologi dari Epson pada waktu itu, ini bisa berjalan. Sayang saya tidak tahu sampai dimana, setelah itu saya tidak ada komunikasi lagi. Jadi memang maksud saya bahwa dengan bantuan teknologi seperti yang tadi sampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata, bagaimana kita bisa mengalami potensi-potensi yang akan dikali keberikan. Kemampuan para desain dan kita yang ingin dibatangkan, bisa menjadi tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi pada tingkat global. Karena kita sekarang bicara dengan globalisasi. Saya yakin dengan program-program yang dibuat melalui, yang dikali sekarang ini oleh Jakarta Fashion Week. Ini akan bisa meningkatkan perhatian masyarakat dunia tentang kecahayaan alam, tentang bagaimana kreativitas bangsa Indonesia melalui produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata, tentu Kementerian Perdagangan juga akan ikut bersama-sama, mendukung program ini, dan karena dengan tujuan, supaya kita bisa menjadi produk-produk global. Kalau kita dikenal di global, tentu akan orang menghormati orang Indonesia. Kita tidak hanya dikenal dengan yang ribut-ribut suka ada demo-demo, atau kita dikenal dengan yang saya pernah mengalami di luar negeri. Ketika terjadi musuh di Indonesia, sulitnya masuk ke luar negeri sebagai orang Indonesia. Itu pernah saya alami, kita pernah diperiksa sampai seluruhnya, tidak pernah seperti biasa. Dan ini merupakan kebanggaan buat kita yang harus kita akbat, yang harus kita dorong. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat, dan tentu kita akan bekerjasama, kelima namun sistem, passion, passion, efisien yang menjadi produk-produk global. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kita bersiap. Kira-kira sudah tahu ya caranya ya. Alhamdulillah, baik. Tiga, kita beri tepuk tangan yang beri ya. Passion Lover. Tiga, dua, satu. Kita beri tepuk tangan yang beri aku, Jagata Fashion Week 2013. Indonesia itu, kita kenalan ke dunia itu yang bagus-bagus, sebenarnya negara di Southeast Asia yang quite proud to do, and this sector is Thailand. Jadi, kalau Thailand kan, mereka kira-kira bad seksual. Jadi, makanya kita juga belajar dengan di ATV kan, di partner of international trade promotion di Thailand. Jadi, kalau misalnya di Thailand, mereka terus di-push fashion-nya. Setelah fashion-nya, atau di mana-mana, mereka akhirnya fit-nya namanya T-brand. Jadi, kalau misalnya akhirnya semua dilabeliin T-T-T, jadi begitu, sampai airport, udah langsung look for T-brand. Tapi, yang pertama kali mengusung T-brand ke seluruh dunia worldwide, itu adalah fashion-nya fashion-nya di Thailand. And I'm very sure we can do this with the music program. Exactly. It is really the department of trade promotion. Okay. Okay. Terima kasih telah menonton.